Hai, welcome back again to Female Day Network YouTube channel Barengan gue Imani Gue Cel Gue Kero Christy Aku Wopi Gue Dori Gue Linda Gue Andin Aku Amal Nah, kalau misalnya udah liat rame-rame gini Dan di akhir bulan udah pasti kita bakal bawain apa temen-temen? Happy Days Monthly Favorites Ada yang baru man, ada yang baru Itu dia, gue mau sekalian memperkenalkan ini Selain produk yang kita suka bulan ini Kita juga me-launch personil baru di FDBabe Hai, aku Poppy, senior editor di Female Daily Sebelumnya udah ada di video NKOTB ya Ada satu lagi Coba siapa nih? Ini yang paling baru Oper banget nih Oper, oper amal Halo semuanya, aku Amal Aku disini sebagai graphic designer-nya Female Daily Kemarin juga udah pernah muncul di video NKOTB bareng Kak Arinda Dan dia selalu menjadi model kempen-kempen aku Dan selalu dipaksa lembur sama E-Ban 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 Gini Kasih abang Tergabung Nambah lagi E-Ban-nya ya Nah, buat yang penasaran produk-produk apa aja yang bakal dibawain sama kita dan juga FDBabe sebaru KEEP ON WATCHING Oke, pertama aku dulu ya Kenapa sih aku nungguan ya? Kenapa? Biar pembelaan-pembelaan kayak gini kenceng Oke Kita memang salah sama kepala tiga ya, Pak Tapi belakang kita masih nunggu Jadi yang pertama itu yang lagi aku suka banget adalah L'Occitane Aqua Rheottier Moisture Prep Essence Nah, ini sebenarnya nggak sebulan terakhir, ini udah dua bulan lebih, tapi belum habis Jadi kayaknya ini bisa sampai tiga bulan lebih deh Kayaknya lebih deh, Pak Iya Tentu bulan Apalagi kalau dipakai-pakai, kan? Iya, soalnya Akhirnya Makasih 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 Jadi, dia itu teksturnya antara gel sama air Ringan banget Langsung bikin plumpy banget Sama sekali, nggak kering bahkan Kayak pake ini aja tuh cukup, walaupun nggak pake moisturizer lagi setelahnya Nggak kayak essence lain yang suka ada bau-bau fermentasinya Ini tuh wanginya fresh aqua gitu Kayak aqua tea Mahal Oh, wanginya masalah Oh, baunya aqua gitu ya? Aduh 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 Kenapa tadi gua? Ya nampak, memang aqua, Christine Itu bikin nggak kalo apa, Kak? Ada efek verminya sedikit Selain itu lembah banget nih Jadi kayak yaudah kadang-kadang ya harusnya nggak boleh males sih Tapi kadang-kadang kalo lagi males Pake rangkaian skincare yang ribet Yang berlayer-layer Kayak pake ini sama moisturizer aja udah cukup Kalo bahkan buat tidur malem tuh Pagi-paginya tetep lembab gitu Dan Nggak, nggak lengket Boleh dicoba? Mau jadi karasai Kita nukeran aja gimana? Nah harganya Ini harganya Rp450 ribu Bisa dibeli di gere-gere L'Occitane atau di websitenya Rp450 ribu buat essence yang kayak hyaluronic acid dan kalsium tuh lumayan lah ya Nggak terlalu mahal Apalagi bisa sampe 3 bulan lebih dipakenya gitu Dan dimakan tapi man ada kalsium Ngedut gua nggak makan Itu keseret nggak ya sampe gigi Nggak enak Jadi males Boleh 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 Nah Untuk Udah ya? Nah Untuk bulan ini Gue mau review Lijiham Grow Cica Cream Nah ini tuh moisturizer gitu Ini sebenernya salah satu holy grail gue bulan ini Karena dia bisa menenangkan kulit gue yang lagi sensitif dan merah-merah gitu Jadi gue tuh nggak tau kenapa emang kulit gue lagi sensitif banget Jadi cepet banget beruntusan Terus jadi cepet banget timbul jerawat Nah pas pake ini dia tuh bener-bener bisa meredam semua kayak kemerahan Ini gue mau agak sedikit pintar ya Gue mau menandingi Andin Karena ternyata dia tuh di dalamnya itu terkandung si Centella Asiatica Yang memang ya kalian tau lah ya Dia tuh emang buat Dia tuh emang kandungan yang bisa bikin kulit itu jadi tenang Terus meredakan merah-merah dan runtusan kayak gitu Nah ini juga gue tuh sukanya karena dia tuh walaupun kayak putih banget kayak krim Tapi sebenernya dia kalo dipake cepet meresap dan itu tuh bener-bener bikin muka jadi halus banget Bener-bener kayak kalo lo pegang muka lo tuh bener-bener kayak enak aja gitu Terus dan dia nggak lengket Iya lah dipake langsung dingin gitu pasti ya Iya Gak pering-pering gitu Aku juga pake lo gitu kayak peruntusan gitu di jidat Terus kayak hiom aja Iya betul Cica tuh sempet ya? Centella Asiatica Centella Asiatica Iya betul Harganya juga affordable banget Rp195.000 Hei Tuh Ini kan pakenya kalian cuma setitik sebelanga aja Setitik sebelanga Karena dia setitik pun bisa keseluruhan muka tuh dapet gitu Sebulan nabung tuh kayak popi tadi Ini anda hanya menabung Sebulan deh pasti Iya bener Anda menabung Rp100.000 sebulan udah lebih Rp300.000 Kalo ada diskon bisa dapet lebih banyak Ini FD Babes Bulan ini hitung-hitungan Gak masalah ya Kalo produk favorit gue bulan ini adalah dari Day Talk About yang Face Palette Aku juga suka by the way Iya kan dia tuh menurut gue dia masuk banget ke semua skin tone Iya bener Ada empat Nah ini si blush on nya yang sering gue pake Yang ini atau engga gue campur antara dua ini Iya betul Ini yang kemarin di NKOTB Iya Nah tapi kalo misalnya highlighter nya sih gue agak kurang pake Karena kalo gue gak begitu suka yang warna emas Terus dia teksturnya juga enak lah ya Smooth banget gitu Terus menurut gue Gue tuh sebenernya kan Akhir-akhirnya tuh gak pernah pake blush yang powder gini Gue lebih seneng yang cream Terus begitu pas namunya ini iseng-iseng nyoba Ternyata menarik dan enak banget dipakenya Terus tahan lama sih menurut gue sampe Dari pagi gue pake Sampe malem tuh muka gue masih rada menor Masih rada Masih rada Udah berwarna gitu Kan biasanya kalo misalnya nem powder gitu kan Susah nempel saat muka lo gak pake base apa-apa Iya Gue deh Show off Show off nih Sorry ya kalo misalnya gue Ternyata tiba-tiba kontrip Dia di boreal terima aja ya Nah Tapi gue kan jarang pake base banget kan Anaknya hampir gak pernah pake base Ini tetep keluar maksudnya tetep nempel Gak peci kan Gak peci Jadi ada satu lagi Blush on yang gue bener-bener cost track Ampe pedih Gak keluar warnanya Iya pokoknya jadi tadi yang seperti Imani bilang juga Ini tuh gak peci Pasti pake terus gampang banget nempel di muka Nah buat pasangannya tuh gue pake Sekaligus favorit gue bulan ini nih Dari Real Technique Yang Brush Crush Gue mah suka Gue mah suka Gue mah suka Gue mah suka Glitter Glitter Glitterpony tau Glitterpony sih Kan lo ya glitterungul gitu Hahaha Lu kayaknya gue glitter-litter Kalian udah dicepol gitu Iya Kayak gue Ya gitu deh pokoknya ini gue seneng Karena emang gak gampang ilang di Pals gue Karena itu warnanya Warnanya langsung liat Eh itu dia brush gue Itu Real Technique ya Ini si bulunya enak Terus udah gitu Ya maksudnya dia men-transfer produk ke kulit tuh enak juga Maksudnya bagus gitu Rata Untuk harga Kalo Day Talk About 179.900 Kalo gue gak salah Dan ini agak lebih mahal dibanding ini 269.000 Bisa dibeli di Watson Ini bisa dibeli di Watson Ini bisa dibeli di website-nya juga bisa Website-nya Day Talk About Murah kan pilihan gue bulan ini Iya Tapi kalo di total gak murah jadinya mbak Iya Tetep dia sobat kaya Iya Jadi temennya nanya ocel Emberannya turun dikit lah Udah mulai Udah mulai Udah mulai Merakyat Merakyat Sikit lah Produk favorit aku bulan ini adalah Mineral Botanica Highlight & Contour Kuntur Highlight & Contour thing Ganti Gokong eh Allah Ini yang shadenya Butter Milk & Mocha Yang paling terang Aku beli ini karena teracuni Cicino Pie Sebenernya aku tuh Belinya udah bulan lalu sih Udah lumayan banyak dipake Cuma makeup pouch saya hilang di Korea Jadi Ini bener Gila Harus tau Tragedi dia menuju ke Korea Jadi pertama Dia baru beli handphone kan Karena kacanya pecah Ketau Di bandara Cepok Pecah ujungnya Ya ampun Terus disana aku ke Jepit Emartin Pas aku di luar aku aja di dalem Oh my god Udah kayak gitu Gila gila Tapi ini pesennya buat kalian yang mau punya anak Tolong anaknya jangan langsung disuruh langsung jalan Harus merangkap Gila Karena itu adalah proses tuh Iya kan Dia tau prosesnya Andi gak pake ngerangkap Begitu pula dengan Gianda Ya Gue masih shock loh ke Jepit Emartin Kok bisa gitu Iya suatu hal yang Dan negara orang Gue juga bingung mau minta tolong lagi Aku diem aja sih Lagi rambut Terus ada kayak bapak-bapak yang panik sendiri Yang panik bapaknya Aku chill Kalo misalkan itu bergerak dan aku ke Jepit Aku udah pasrah Kayak udah aku bakal di pintu aja Ya aku Oh my god Anak diutamakan merangkap Gak apa-apa yang penting lama Dua 6 bulan merangkap juga gak apa-apa Gak apa-apa Ada anak mau ke Jepit Emartin Gak ada orang Terus sih warna yang muka ini tuh Buat kontur pas banget Soalnya gak orange gitu loh Dia undertone-nya neutral Terus yang satu lagi Yang highlight-nya itu juga gak ada shimmer-nya Jadi kalo buat contouring hidung tuh Aku suka banget sih ini Tapi agak kayak warna putih tuh dit Iya iya Tapi pas udah diblend kayak Uh aku main chill Snatch Snatch Ngeblendnya gampang banget Pake tangan juga bisa Pake brush juga bisa Terus Terus tidak mengangkat Kayak kalo udah pake cushion Tidak mengangkat Kalo warna contournya juga ini ya Gak yang orange gitu loh Coba buat gue Conturnya Dia tuh sebenernya ada 3 warna Tapi gue mau nanya Ini yang paling terang Ini yang paling terang Kalo yang lain Warna contournya Agak-agak terlalu bronzy Ujungnya Ujungnya gak kecil-kecil banget tuh Buat contour hidung masih Oke Aku pake Terlihat gak? Iya Highlightnya tuh gak ada shimmernya Jadi kalo mungkin mau dipake di tulang pipi Agak bukan buat itu sih gunanya Mungkin kayak buat ya itu Tadi kayak di hidung Atau kayak di cupid's bow Atau di dagu alis Di bawah mata pake brush gitu juga Iya Aku juga suka pake itu Jadi kayak cream eyeshadow gitu sih Kayak asal gloss rack Harga mbak Harganya Rangenya sih beda-beda Ada yang jualnya kayak Rp70 ribuan Ada yang jual Rp80 ribuan Kenapa beda-beda ini? Setiap tempat kan beda sih Rp70 ribuan Kapitalis kan Hahahaha Produk favorit aku bulan ini Itu mirip-mirip sama Kak Dori sih Ini si Kak Bam juga Cuman dia dari Etui Day House Dia ini dari seri Sunjongnya dia Namanya agak susah sih Five Pante Apa ini? Pante 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 sauce Loh orang pateng Pante Saya bantu sendiri Saya bantu Mala gak bisa Pante sauce Pante Pante Suasai Awalnya nih kan aku skeptis banget Karena aku gak tau kan Si Kak Bam tuh kayak segini Itu tuh kayak Sekitar 100 ribuan Jadi kayak Males gitu loh belinya Awalnya cuman aku seri Sunjong yang lainnya Kayak toner, moisturizer gitu Cocok banget Akhirnya aku coba ini Terus ternyata emang bagus banget Kayak buat Kalau misalnya lagi kemerahan Irritasi Kayak Kalau misalnya gatel-gatel Produknya gak cocok gitu Bisa langsung reda Langsung adem gitu Cuman Yang bikin aku suka banget Dari dia ini Kan aku punya eksim Dari kecil Ya aku tuh punya eksim Aku punya eksim Oke menarik Aku tuh punya eksim Parah itu yang paling parah Itu di daerah leher gini Nah Biasanya tuh pake kayak Semacam Apa namanya Obat dokter kulit gitu Nah terus Beberapa waktu lalu tuh Pas aku kambuh Gak bawa Aku gak tau Ntaruh dimana Gitu kan Terus aku Iseng-iseng Iya aku iseng-iseng pake itu Malah iya Jadi kayak bisa gitu Iya jadinya reda Terus besoknya tuh Malah langsung kering Kayak Iya udah gak kata lagi Oh wow Jadi kayak Elang banget Gak ada uangnya dia Emang dia buat uangnya Sen Kayak gak pake apa-apa Oh iya 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 Gue belum gak apa-apa juga udah terancur Di Pakai Gak apa-apa Kamu baru langsung Produknya mantep loh Gitu Sangat gue terancuri loh Belinya dimana Etude Etude Iya Ada disini Ada aku belinya di E-commerce gitu Oh Berapa harganya Harganya Iya harganya Untuk ukuran segitu Sekitar 90-100 Oh Cuman dia ini kayak ada 3 size gitu Yang paling gede Kalo gak salah hampir 300 Oh Ngurang-ngurang Ngerti sih Nah tapi gue tuh masih gak ngerti Sika-Sikaan tuh apa sih Jadi Sika itu tuh Namanya Tiger Grass Katanya Katanya nih kalo si Harimau tuh luka Terus kayak dia melihat si rumput-rumput ini tuh Kalo dia guling-guling Lukanya tuh cepet Sebentar obat nih Jadi kalo lu lagi luka luka lu guling Lu guling Ganding kita harus 900 ribu Nah Jadi kalo guling di rumput Lu lagi guling-guling 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 Tentang hasil kita Oke, sekarang lanjut ke gue Kali ini gue mau membahas tentang Cushion Sebenernya ini Cushion dari Ini bacanya apa? Clio Clio yang kill cover Si Lio kill cover ini Aku udah gak mau Si Lio Clio Si Lio Clio Nah ini kalo misalkan yang temen-temen Instagram aku ngeliat aku Live, aku udah pake ini berkali-kali Jadi gini, problematika E-money user tidak mau menggunakan fondi itu Dikarenakan menurut gue fondi itu Bikin gue tidak nyaman Membuat berat dan ada tambahan Beban gitu loh di hidup gue Kalo misalkan pake foundation Nah jadi selama ini selalu nyari Foundation, cushion atau apapun Itu yang enteng banget gitu Kayak gak pake apa-apa, dan ternyata alhamdulillah Menemukan dia Dia ini enteng banget Namun sangat meng-cover Pori-pori Tacheva Rasha Gitu loh kak Ini covernya gila Nah jadi gue tuh pakenya bener-bener Cuman satu kali gini doang Untuk satu kali muka dan dua kali Maksudnya dua layer Gimana sih gimana? Satu tap, bosong satu muka Tapi dua layer Karena gue masih bisa ini lagi Jadi satu layer udah Kalo kata IG channel kan Tambahin lagi layer ke dua Tanpa gue tap-tap ke dalam ininya Saking segitu covernya Nah gue tuh pertama kali nyobain ini Gue kira Wah keputihan Gak mungkin bisa gitu kan Kayak wah ucung beleng nih Ternyata lo liat deh Ini bagus Gue juga pake tapi yang nomor 4 nih Nah Itu nomor 5 kan Iya iya Tapi kayaknya gue juga lebih cocok warna nomor 5 Soalnya kayaknya nomor 4 Walaupun gue pake si Concealernya itu holy grail gue banget sih Oh iya Concealernya sih Dan menurut gue emang coveragenya sama gitu Sama Concealernya coveragenya oke Ini juga coveragenya parah sih Nah Dan dia gak shiny ya Gak shiny Samsung Gak Lalu becek gitu Parah tuh Dan gue kadang-kadang kan gue anaknya miss concealer mampus kan Nih kita langsung aja ya Kita produk tes aja ya mbak ya Ini bisa diliat Oh itu alasan lo gak makeup hari ini Iya Mau demo produk Nah Jadi sejak gue menemukan Clio ini Iya Gue sudah tidak membutuhkan Emang saya sudah jarang menggunakan concealer lagi Karena dia Cukup bisa meng cover daerah-daerah hitam lah di sekitar muka gue gitu Jadi Buat yang nanya Lately aku pake apa Udah menggunakan ini Ya 2 mingguan lebih sih Gitu Harga Nah Harganya jangan kecewa rakyatku Karena emang kadang hidup ada di atas ada di bawah ya Kemarin-kemarin saya selalu di bawah sekarang Saya lagi mau mencoba di atas Harganya kebetulan Rp495.000 gitu Tergantung tempatnya Dapet refill Jadi Sama dengan Rp200.000 dong Iya Iya Karena ada dua Itu kali ini adalah hitung hitungan Iya Itu jadi semoga faydah Jadi silahkan dicoba Kalau misalkan yang mau nyoba Atau tidak terbiasa dengan foundation cushion yang berat-berat Dan ini Pemakaiannya sangat mudah untuk rakyat kosong Jadi ya Semoga teracunnya Oke Jadi Untuk kerdak gue favorit Bulan ini Boleh ya ada tim songnya ya nanti ya Oke 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 yang jelas gue gak mau deket-deket Ocel sih Kenapa? Gue jatohin cari perkara Oh iya si agak susah belinya Jadi untuk bulan ini favorit gue adalah Urban Decay Game of Thrones Memang buat Yeaaah Yaaah Yaaah Jadi memang ini belum dipake sama gue Karena kan sebenernya ini buat koleksi Kenapa suka? Karena menurut gue In overall Dari segi packagingnya ini udah Megang banget sih Urban Decay ini Karena emang kayak Ini kan ada gambar sih Iron Throne-nya Terus kalo dibuka tuh Ini ada kaca Terus ini kayak ada nama-nama House of Yang famousnya disana Dan ada Palit Duh 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 Aku udah sih kira aja Iya ini ada yang paling penting adalah mainannya ini Gitu Jadi in packagingnya tuh gue suka banget Ini yang paling the best dari Urban Decay Karena sebenernya Urban Decay sering bahas ngeluarin Palit-palit kayak gini kerjasama Biasanya palit-palit kerjasamanya itu tuh Warna-warnanya agak absurd gitu Jadi kayak gak bisa dipake daily Nah cuman kalo yang Urban Decay ini Yang sama Game of Thrones tuh Jadi kalo menurut gue Warna-warna di palit ini tuh wearable banget Kayak Kayak tengah warna ini tuh kan bisa dipake banget buat hari-hari Cuman kalo misalnya kayak lo Kayak Netta gitu Yang suka nge-makeupnya Bold banget Smoky eyes Nah ini ada warnanya silver Dari si White Walklet Birunya bagus banget deh Kalo gue Kalo gue Yang pimpin ya ini yang Bay of Dragon Iya Ucuk-ucuk Ini limited edition Makanya kemarin walaupun udah tiris-tiris Uang akhir bulan Cuman karena ini limited edition Karena momentum ya Momentum Pas banget di season terakhir Jadi Makanya gue Berani splurge Berani splurge ini Harganya lumayan mahal Gue lupa pokoknya Harganya 910 atau 950 ribu Jadi menurut gue Kalo memang lo ngikutin banget Game of Thrones Sesuka itu sama serisnya Si Ya udah dibeli aja Gitu Dan memang dari segi kualitas Eyeshadownya pun Gue percaya Ruben Decay bagus-bagus sih Pasti Sleeping Mask Cuma kan ini gue disclaimer dulu Sebelumnya kan gue udah pernah nge-review yang Sleeping Mask nya Laneige Itu dua-duanya ternyata sama ini tuh Emang Punya fungsi masing-masing Dan kecintaan gue dua-duanya Jadi kalo yang si Harlet ini Gue tuh 3 minggu belakangan kemarin tuh Muka gue lagi breakout Lagi beruntusan Lagi parah banget Semuka bahkan Biasanya tuh di dahi gue tuh Yang paling jarang jerawatan Sampai jerawatan Ini gue tau nih pasti Ya Allah Parah kan Gak sih Gara-gara debu di warehouse kan Iya Soalnya disitu debu banget ternyata Jadi gue emang Sumpah gue Kayak seumur-umur Muka gue tuh kayak gak pernah se-stress itu Jadi semuanya gue sampe kayak Perih banget sih muka gue Gue mencobalah Memakai si Harlet Outmill Sleeping Mask ini Karena dia itu juga untuk Blemish Control and Clear Skin Gambling sih Tapi gue tetep mencoba aja Gue mengurangi layeran skincare gue Terus gue cuma pake ini aja Sama moisturizer Tapi yang jelas Jerawat gue itu Meredak Radang-radangnya Terus yang lagi udah Muncul-muncul itu Mengering gitu Terus kalo yang perih-perih itu Jadi lebih calming Pake ini gitu Jadi I'm so happy Kalo misalnya ngomongin lembab Sebenernya kalo dibanding sama yang Laneige Ini ya lembab aja Kalo Laneige tuh Bangun pagi gue kayak Muka gue kayak Aaaaah gitu Yang kayak Apa sih yang pumping Gitu-gitu kan Kalo pake Laneige Nah kalo yang ini tuh Lembab aja pagi Tapi Ternyata kalo untuk jerawat itu Sebagus itu menurut gue Jadi jerawat gue Kayak Yang tadinya Demo-demo gitu Jadi merda gitu Gue pake ini Ini barang lokal ya Iya Sebenernya Sebenernya Dan dia tuh terinspirasi Dari Female Daily Oh Jadi omkernya tuh terinspirasi Dari Female Daily gitu Jadi dia sempet ngirimin email gitu Emang dia terinspirasi gitu Dari FD Karena emang Apa ya Untuk acceptance All your flaws gitu Makanya dia bener-bener Kayak menciptakan produk Yang emang Membantu orang-orang Yang boleh Makanya sih logonya juga gak happy gitu kan Iya Mukanya kayak ada jerawatnya Terus sedih gitu Kayak gue sih Kalo gue Gue sebenernya Gue juga sebenernya suka sih ini Tapi satu yang Menurut gue minusnya adalah Aromanya gue Aromanya By the way Gue juga menggunakan ini Mungkin temen-temen Yang Instagram gue juga tau Karena gue pake ini setiap malam Yes Sebelum menggunakan ini Jadi gue sempet menanyakan lo kan Ii Boleh gak sih pake Selimai setiap hari Boleh Oh oke Karena gue pake ini Sebelumnya itu gue pake Kiehl's Yang Ultra Blah-blah-blah Peregrim Gitu Nah itu akhirnya kan jadi lebih lembab kan Tarah Moisturizernya tuh lebar Iya Jadi kayak ini Melock semua Air di muka Iya Perskincarean dan lain-lain di muka gitu Nah kalo gue Lembabnya Ya lembab aja Karena kan gue emang Lagi menghentikan semua skincare kan Cuma pake moisturizer sama ini Jadi Pagi tuh ya lembab Tapi lembab aja Cuma gue Sangat happy dengan Reaksi jerawat-jerawat Gue sih Setelah memakai si Harlet ini Gitu Nah kalo Oatmealnya Iya Dan mungkin bau itu tuh dari oatmeal ya Iya 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 Kalo gue masih gak masalah lah Baunya kan lagi pulang dipakenya malam hari juga Gak malam gitu kan Ya masih pilih kan Gue nanya kan Nanya ini aroma apa Tolong dong dijelaskan Tempelan 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 Yang penting punya gitu Harganya Harganya itu Rp185.000 Tapi gue udah pake Lumayan Ya 2-3 minggu kurang lah gitu Tapi masih belum Selalari Aku udah pake sebulan lebih loh Masih ada Masih ada Soalnya dia emang dipake dikit aja Emang teksturnya kayak Thick gitu sih Iya Jadi lumayan Affordable sih harganya Oke Produk favorit aku bulan ini adalah Sebenernya ini bukan produk Baru Jadi dia udah lama ada di The Body Shop Waktu itu tuh Bentuknya belum kotak-kotak gini Packaging yang lama kayak Wave gitu Ya Oh itu barunya? Baru Ini sekarang baru bentuknya kotak-kotak gitu Jadi brick gitu Nah Terus abis itu Ini tuh Shimmer Waves yang Shadenya bronze Kenapa aku suka ini? Ini random banget Jadi waktu itu Aku lagi jadi model makeupnya Wow Wow Ini sih Karena gak ada lagi Karena gak ada option aja Kayak Nyampe-nyampe Saya Panitia Udah diangkat Turun lagi Panitia udah Dia aja deh biar cepet Gitu kan Ya udah Terus Akhirnya dicobain Sama makeup artistnya Pake produk ini Jadi pas selesai makeup itu Rasanya kayak Gue ngerasa tuh kayak Itu tuh pick-picknya Gue cakep gitu loh Gara-gara ini Terus gue ngerasa juga Kaya detik itu tuh gue Pengen nikah Parah Dia bergerak Selalu tinggi Ini gak ada yang mau nikahin gue Iya Gue sambil ngaca-ngaca gitu Ini gak ada yang mau nikahin gue Gue gitu Gue cakep banget loh Jadi ini pake seluruh muka Iya Jadi dengan satu palette ini tuh Bisa jadi bronzer Jadi eyeshadow Jadi highlighter Sama jadi Blush 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 Nah ini bener-bener warnanya kan Karena dia bronze Jadi cocok sama Apa namanya Skin tone aku Gitu Ini lo lagi pake gak? Ini lagi pake Keliatan kan? Keliatan Matanya juga ya Ini eyeshadownya Kalo eyeshadownya tuh aku lagi pake Warna yang rosy ini Terus buat di luarnya pake yang ini Jadi cuma dengan ini Sama satu brush aja tuh Kayak yaudah Selesai aja gitu hidup gue Siap nikah Siap nikah Ini tidak usah dipertanyakan lagi Harganya itu 339 ribu Bisa muka Siap nikah 339 ribu siap nikah Oke segitu aja dari kita semua Produk-produk favorit FB Babes di bulan ini Tulis di kolom komen Kira-kira produk mana aja yang buat kamu Paling meracuni gitu dari kita semua Terus kalo ada yang pengen Belanja-belanja produk yang Kita mention sekarang Cek-cek di Jakarta X Beauty Nanti bulan Juli tanggal 26 sampai 28 Siapa tau ada produk-produk yang Pake promo-promo khusus di JXB Bring your beauty power kesana Untuk ketemu sama kita semua Dan ngeliat banyak banget acara-acara seru di JXB Terus jangan lupa juga buat like videonya Subscribe Terus nyalain bell notifikasi Buat tau video terbaru dari Female Daily Sorry kita sekarang hitung ya Oke 1,2,3 ya Buat kalian yang udah nonton sampe abis gini tapi belum subscribe Kita hitung nih 1,2,3 Kalian subscribe-nya kalo kata Atta Halilintar Subscribe itu gratis Jadi tidak akan merugikan anda Tapi menguntungkan kita Sama-sama untung Sama-sama untung kalian terhibur kita cuan Jadi jangan lupa di subscribe Thank you so much for watching And see you next time Bye Bye